oke selanjutnya parameter nya ya di sini saya mau terangin parameter take profit stop loss entry time frame exit time frame dan minimum take profit apa artinya ya seharusnya dari judulnya aja anda sudah ngerti maksudnya apa ya oke kita langsung ke screennya oke setelah anda double-click parameter nya sih haywauser ya di sini kan ada lock ini ingat ya jangan diganti ya stop loss stop loss 5 ATR artinya sekali kena stop loss jarak stop loss nya itu 5 ATR ya ATR itu adalah average true range rata-rata panjang candlestick ya jadi nanti dia akan hitung sendiri ya berdasarkan time frame yang anda gunakan kalau kita di time frame H1 nanti dia akan buka posisinya 0,62 loh ya dengan saldonya saya ya ini contoh saldonya 5.000 ya account nya mikro punya ya nah ini stop loss nya kan tapi kalau saya di time frame 30 menit karena pakai ATR ya stop loss nya kan di sini juga kurang lebih kan sama ya 5 ATR nah lot nya akan lebih besar ya tapi resikonya tetap 1% kalau saya di time frame 15 menit lot nya lebih besar lagi ya kalau saya di time frame 5 menit ya lot nya lebih besar tapi resikonya ya begitu kena stop loss stop loss nya itu 1% kok ya kalau anda tradingnya di time frame 5 menit jarak stop loss nya lebih pendek time frame 15 menit jarak stop loss lebih besar kalau time frame yang H1 ya jarak stop loss nya lebih besar lagi ya Anda boleh ganti sesuka hati anda ya kita sering kali bikinnya ini kalau kita mau trading jadi time frame 5 menit ya tapi nilain 0,2 ATR ya average daily range ya rata-rata pergerakan satu hari itu setara dengan 5 ATR yang tadi kita isi ya take profit ya 20 ATR ya itu kita bikin sejauh-jauhnya ya pada dasarnya kita tutup posisi itu berdasarkan dan make the cross ya signal reversal ya signal reversal dari time frame berapa ya nah disini ada ya make the cross time frame 5 menit ya kalau keluar ya kalau keluar ya Nah kalau untuk entry nya disini kalau saya ketikin nih ada tulisannya nih ya videonya saya besarin ya nah maksudnya apa nih ya reversal signal ya entry inside area ya Nah kan tadi di video yang kedua ada gambar area ya kalau kita udah gambar area market masuk dalam area dia akan buka posisi buy atau sell tergantung area nya berdasarkan make the cross time frame 5 menit anda bisa ganti sesuka hati anda ya mau 15 menit 30 menit 1 jam ya 4 jam ya terserah anda minimum take profit ya Anda bisa isi suka hati ya kalau ada isi 5% ADR ya berarti kalau bergeraknya nggak 5% rata-rata satu hari ya nggak bakalan tutup atau ada isi 100 pip kalau profitnya nggak 100 pip ke atas nggak mau tutup ya 50 pip ya kalau profitnya nggak 50 pip dia nggak bakalan tutup ya oke ya sementara sampai sini dulu ya yang ini nanti di video berikutnya ya oke sementara itu dulu oke sementara itu 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 Terima kasih.